Intro Selamat pagi Bapak Ibu Sudara sekalian Kita akan mendengar Renungan Manarema Sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak mengucap syukur buat kesempatan yang masih kami dapatkan Untuk kembali mendengar kebenaran firmanmu Mari Tuhan urapi hambamu dan urapi semua yang mendengar Supaya kebenaran ini menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya, Amen Bapak Ibu Sudara sekalian kita akan sama-sama belajar Kebenaran yang saya beri tema Hilang tapi ditemukan Lukas 19 Ayat 1 sampai ayat yang ke-10 Injil Lukas 19 Ayat 1 sampai ayat yang ke-10 Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu Disitu ada seorang bernama Sakyus Kepala pemungu cukai dan ia seorang yang kaya Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek Maka berlarilah ia mendahului orang banyak Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat disitu Ketika Yesus sampai ke tempat itu Ia melihat ke atas dan berkata Sakyus segeralah turun Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya Ia menumpang di rumah orang berdosa Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan Tuhan setengah dari minitku akan kuberikan kepada orang miskin Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas Dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat Kata Yesus kepadanya hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini Karena orang ini pun anak Abraham Sepuluh sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Bapak Ibu Zara yang dikasih Tuhan andai kata kita kehilangan sebuah barang Tindakan apa yang akan kita lakukan Mencari barang itu atau membeli yang baru Mungkin kita akan menjawab bahwa hal itu tergantung nilai barangnya Mahal atau murah Cara berpikir yang membeda-bedakan Mahal, murah Kudus, najis Halal, haram Layak, tidak layak Suka, tidak suka Tanpa disadari Sudah menjadi tolak ukur dalam masyarakat Untuk menilai segala sesuatu Hal ini juga terlihat jelas pada kasus Sakyus Si pemungu cukai Ketidaksukaan masyarakat Yahudi pada Sakyus Didasarkan pada pekerjaan Sakyus sebagai kepala pemungu cukai Atau petugas pacat di ayat yang kedua Bagi masyarakat Yahudi Pemungu cukai adalah orang paling berdosa Mereka suka memeras bangsanya sendiri Mereka tidak pantas mendapat pengampunan dan keselamatan dari Allah Tidak heran ketika Tuhan Yesus mengatakan Akan bertamu dan menginap di rumah Sakyus Secara spontan Masyarakat Yahudi Mencipir Sakyus dan Tuhan Yesus Ayat 3 sampai ayat yang ketujuh Tetapi Tuhan Yesus sendiri tidak peduli dengan anggapan orang banyak tentang dirinya Tujuan Tuhan Yesus ke dunia adalah mencari dan menyelamatkan domba Allah yang terhilang Ayat 9 sampai 10 Dan Sakyus adalah salah satunya Karena itu Tuhan Yesus wajib bertamu dan menginap di rumah Sakyus Di rumah Sakyus Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah Dan Sakyus menyambutnya dengan pertobatan Wujud konkret pertobatan adalah perubahan hidup lewat tindakan Sakyus berkomitmen kepada Tuhan Yesus Bahwa dia akan memberi separuh hartanya membantu orang miskin Selain itu ia akan membayar 4 kali lipat jika ia sudah memeras dan menipu orang lain Di sini kita melihat bagaimana Sakyus mengalami pembaharuan hidup Bukankah kita sama seperti Sakyus? Pernah menjadi orang yang terhilang Seseorang disebut terhilang apabila ia menyimpang jauh dari rencana Allah Melalui keselamatan dalam Kristus Kita telah ditempatkan kembali pada rencana Allah yang semula Yaitu menjadi ciptaan baru Dan sebagai ciptaan baru Tuhan menghendaki agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain Yaitu menerima sesama dengan cinta kasih dan ketulusan hati Tuhan menolong kita memiliki hati yang penuh kasih kepada orang yang belum diselamatkan Atau orang-orang yang masih terhilang seperti hati Tuhan Yesus yang tidak menghendaki seorang pun binasa Tuhan memberkati Bapak Ibu Sudara sekalian dan mari kita sama-sama berdoa Bapak mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan Supaya kami memiliki hati Tuhan yang penuh kasih kepada jiwa-jiwa yang masih terhilang di luar sana Dan biar rohmu yang kudus menolong kami Dengan pertolonganmu kami bisa menyampaikan injil keselamatan Yang membawa mereka juga memperoleh keselamatan yang Tuhan sudah setiakan Berkati setiap kami yang sudah mendengar kebenaran ini Dan biar Tuhan terus menuntun kami langkah demi langkah Berjalan dalam kehendakmu Apapun yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendakmu Kami yakin Tuhan yang membuat berhasil Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Haleluya Amen Selamat pagi dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Sudara sekalian Selamat pagi dan Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa